ini mau cepat aja kasihan dia nanti nanti ada berita lagi selanjutnya jangan dia selesai nanti begitu ini kopasekin memutuskan sendiri seperti apa salah lagi nanti mungkin tadi dalam pertemuan Pak Menteri mungkin mendengarkan juga 20 atau 19 yang tanda tangan itu apa alasannya tidak mau lanjut dan bagaimana mungkin Pak Menteri menanggapi resolusi yang Pak Menteri diberikan kepada PSS kita kita bahas sama sekali itu kita enggak bahas sekali itu kan biarlah itu muncul dari hasil ke real diskusi mereka dengan eliti kita nggak mau nggak saya tidak mau masuk terlalu dalam seperti itu intinya kan arahan Pak Presiden itu cari jalan keluar Nah itu saya melakukan itu enggak boleh ada gerakan tambahan gerakan tanpa bola tidak boleh mereka saya suruh mikir dan positif lah kan tadi udah disampaikan kita kita dukung lah apa yang dibutuhkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah kita akan lakukan ini tapi kendalanya apa Pak yang sebenarnya kamu sampai akhirnya sempat akhirnya memutuskan dari hasil keputusan esko kan salah satunya dalam proses risk assessment kemudian kalau dilanjutkan di bulan Februari waktunya mepet masih ada 160 pertandingan kemudian apabila dilanjutkan di bubble ada beberapa eh waktu yang harus dibutuhkan tempat dan izin yang harus dibutuhkan oleh PT LIB banyak banget alasannya iya termasuk kita menghindari harus sebulan bulan puasakan karena Liga 2 umumnya stadionnya tidak berlang oke ini keputusan akan segera diambil saya akan laporkan hari ini misalnya besok menebran ada rapat esko tapi saya berikan ke Pak Ketum untuk roll untuk call esko meeting emergency ya emergency emergency tapi ini baru sebatas Liga 2 ya Pak Liga 3 bagaimana kabarnya itu biasanya akan terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan share konten bola sport